Selanjutkan ya, tadi sampai Banti berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya yakin semua pasti mengalami dan bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, yang menyebabkan, yang membuat kita menderita. Nah, benar. Pernah mengalami itu semua. Tapi yakinlah bahwa orang-orang yang menyebalkan itu, yang bikin kita jengkel, yang pokoknya tidak menyenangkan itu. Kalau kita bisa berpikir secara mendalam, ya seperti Miyamoto Musashi, ini seorang samurai. Dia itu selalu memiliki pemikiran yang mendalam. Bahwa orang-orang yang menyebalkan, yang ada di sekitar kita musuhnya itu, itu adalah guru yang menyamar. Jadi Anda bisa belajar dari orang-orang yang menyebalkan, bikin Anda itu susah hati, enggak senang. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita dengan orang-orang yang menyebalkan itu. Bahkan baru melihat sendalnya aja, kita sudah benci. Mendengar suaranya aja, kita sudah tidak senang. Padahal itu adalah guru yang sedang menyamar. Itu adalah guru yang sedang menyamar. Maka bijaksana lah, tenangkan pikiran Anda, kendalikan ucapan Anda. Oh, saya sedang diajarkan tentang bersabat. Saya diajarkan tentang bagaimana mengendalikan ucapan. Wah, ini adalah guru terbaik saya. Coba lihat ini, tulisan seperti ini. Matematika. Ada yang bermasalah. Boleh dihidupkan juga suaranya. Ada yang berhidupkan. Nomor lima masih. Nomor lima. Nomor lima. Nomor berapa? Nomor lima. Nomor lima. Nomor lima. Nomor yang salah. Nomor yang salah saja. Nomor lima. Nomor yang lain benar kan. Maka inilah yang menjadi penderitaan buat kita. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita, begitu salah sedikit saja, sudah. Padahal yang lainnya banyak sekali kebenarannya. Banyak berbuat baiknya. Tapi ya itu tadi, begitu melihat satu kesalahan hal yang tidak bajik ini, pikiran Anda sudah tergiring ke hal-hal yang negatif saja. Maka coba renungkan ketika ada orang-orang yang bikin kesal kita, bikin marah kita. Coba dilihat dari sisi baiknya. Ada nggak itu? Dipilih-pilih coba. Dilihat. Masa nggak ada sih sama sekali? Suami Anda, istri Anda, anak Anda. Coba dilihat supaya kebenciannya hilang. Kemarahannya hilang. Kata-kata kasarnya hilang. Maka ini tadi sebagai renungan juga. Tapi seandainya Anda tidak menemukan orang-orang yang baik di sekitar Anda. Anda tidak menemukan orang-orang yang berkualitas baik. Tidak sebanding dengan Anda. Tidak menemukan, ya lebih baik Anda berjalan sendiri. Ingat, jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Orang yang tidak bijaksana. Karena ini akan menggiring Anda ke hal-hal yang negatif. Ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Kita tidak bisa mengendalikan ucapan kita. Kita tidak bisa mengendalikan badan jasmani kita. Maka hal yang paling baik adalah bergaul dengan orang bijaksana. Ya minimal orang-orang yang pintar, yang mau belajar. Nah itu menjadi satu berkah tersendiri. Maka terus gimana Anda menyalakan sinar yang ada di dalam diri Anda gitu kan. Motivasi Anda untuk melakukan hal-hal yang baik terus-terus. Walaupun Anda gagal. Walaupun Anda pernah salah. Saya yakin semua di sini pernah melakukan kesalahan kan. Pernah melakukan kesalahan gitu. Tidak apa-apa. Salah itu keren. Orang yang tidak pernah berbuat salah adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Aneh kan kalau ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Maka ketika kita melakukan kesalahan, kita sadari kemudian nyalakan lagi semangat Anda. Nyalakan lagi semangat Anda, sudah baik berdamai dengan kegagalan Anda, berdamai dengan kesalahan Anda, lanjutkan terus-menerus. Maka Anda akan bisa memiliki yang namanya keberhasilan. Keberhasilan dalam keluarga, kekayaan, kesehatan, perilaku bermoral, dan pandangan. Pandangan ini adalah pandangan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dari pandangan benar. Ini adalah suatu keberhasilan. Baik itu keberhasilan duniawi maupun keberhasilan spiritual. Kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Ini mungkin jadi perenangan. Bisa kedengar suaranya? Videonya? Itu dari situasi terakhir. Bisa dikuasa Dat Э. Mereka nak ye? mereka akan ada permintaan dar perlihatan kebun-ombang. Baik itu terakhir secara le delighted范 WAT. Kebahagiaan kita akan alam kini�-' benefited luar, kami akan sekitar kebuatan dan sejantar keüh戰 kampanamu. Jangan l 謝謝 artinya. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Nah, ini yang menarik saya ingin bertanya kepada Bante. Ketika tadi kita bicara kebahagiaan tadi, bahagia dunia, bahagia di spritz teras spiritual. Jadi kalau saya ingin menyampaikan di sini atau bertanya kepada Bante, jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, kedua kebahagiaan itu, untuk bisa mendapatkan kedua kebahagiaan itu, kira-kira secara itunya Bante tadi sudah menyampaikan juga, tapi kira-kira apa yang kita, baik saya sebagai muslim, dan orang-orang dari berbagai agama yang lain, yang bisa dilakukan sehingga dua kebahagiaan itu dapat diraih, dapat dimiliki. Karena memang moderasi atau kebahagiaan keduanya harus diraih, saya setuju, akan tetapi konsep apa yang bisa diterima oleh semua gitu Bante maksudnya. Baik kami orang-orang Islam, kemudian juga dari agama yang lain, sehingga kita itu semua akan ada kehidupan yang balance, yang seimbang gitu Bante. Mungkin itu Bante, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Idris telah berbagi juga mengenai makna kehidupan lah buat saya. Jadi seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Muhammad Idris tadi ya, ketika Anda berpuasa, kemudian minum, kemudian makan. Saya contohkan saja ketika Anda, kita makan ya, kita makan ya. Makan, kemudian menikmati hal-hal yang enak-enak itu. Itu kan muncul yang namanya kebahagiaan duniawi. Tapi ketika kita bisa merenungkan mendalam bahwa disebutir nasi ini, di sayur-sayuran ini, Anda memunculkan rasa syukur yang mendalam. Ingat Gusti Allah, kalau orang Muslim itu. Kemudian direnungkan kembali Anda memunculkan rasa syukur yang luar biasa di dalam hati Anda. Itulah kebahagiaan spiritual. Jadi yang namanya kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual, itu bisa dimunculkan secara bersamaan. Tapi dengan melakukan perenungan. Hanya sekedar kita menikmati makan saja. Terkadang kan orang itu nggak bisa yang namanya menikmati makanan. Wah, di piring semua dimbat saja. Tapi keserakahan muncul, nggak bijaksana. Tapi ketika Anda bisa makan dengan tenang, penuh dengan perenungan bahwa makan ini hanya untuk menghidupi tubuh jasmani ini saja. Ada perenungan yang sedikit tentang hal itu. Bahwa saya nggak harus serakah. Masih ada teman saya, masih ada saudara saya, masih ada anak saya. Padahal makanan ini enak banget. Itu muncul. Kemudian muncul lagi ingat alam semesta. Bahwa banyak makhluk yang terlibat di dalam makanan ini. Semut, yang masak, yang petani, yang keringetan. Anda bersyukur dalam kemudian ingat sang pencipta. Wah, itu kebahagiaan spiritual yang luar biasa. Ketika itu dimunculkan, maka Anda akan menjadi orang yang keserakahan akan melenyap. Kemarahan Anda ketika istri masak nggak enak, tapi tetap muncul. Wah, itu sisi spiritual Anda naik ke atas. Luar biasa. Itu Pak Muhammad Idris. Terima kasih. Oke, itu lagi jawaban dari Bante Mano. Jadi, secara bersamaan ternyata kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan spiritual itu bisa kita rasakan secara bersamaan. Ternyata tidak perlu menunggu mungkin banyak orang yang mungkin berpikir kebahagiaan duniawi. Hanya sekarang kebahagiaan spiritual didapat saat setelah mati katanya. Ada yang berpikir seperti itu. Ternyata kebahagiaan spiritual pun bisa kita rasakan saat ini, sekarang, di sini. Dari pemahaman dengan punya pengetahuan kita sendiri. Yang berhasil dari perenungan, pembelajaran kita sendiri. Oke, kawan-kawan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya atau nulis chat yang di kolom chatting yang di sini seperti biasanya. Karena pembicara kita pada malam hari ini, beliau memang kebiasaannya mengajar di sekolah tinggi ilmu agama Buddha di Lampung. Dan beliau juga ilmu teknologi pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Jadi kalau ingin bertanya tentang ilmu agama Buddha, nah kepada beliau lah sebenarnya yang berkompeten untuk menjawab. Di sini S1-nya 1, S2-nya 2. Namanya S2 ya 2. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi. Mungkin selama ini sudah merasakan kebahagiaan, tapi kadang banyak, Bante. Ini saya mungkin ingin bertanya, Bante. Mungkin sekarang, setiap hari mungkin kita merasakan kebahagiaan itu, kebahagiaan maupun peneritaan. Bagaimana sih, Bante, membedakan antara kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan spiritual itu seperti apa, Bante? Itu pertanyaannya, Bante. Kita dengerin musik, itu kebahagiaan duniawi atau kebahagiaan spiritual? Kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah, itu kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi. Mendengar, kemudian mengecap rasa. Ketika kita kontak indera kita kontak dengan satu objek, dan hanya kita menikmati itu adalah kebahagiaan duniawi. Tapi ketika kita bisa memunculkan suatu perenungan yang mendalam, perenungan yang mendalam dari kontak indera tersebut, maka akan muncul yang namanya kebahagiaan spiritual. Itu kata kunci bagaimana kita bisa menumbuhkan kebahagiaan spiritual. Hanya sekedar makan saja, sekedar minum saja, kita bisa memunculkan kebahagiaan spiritual. Anda menikmati lagu-lagu yang indah-indah, itu kebahagiaan duniawi. Tapi ketika kita bisa menikmati sesuatu yang indah, kemudian ingat hal-hal yang lebih bajik lagi. Hal-hal yang lebih bajik lagi, maka akan bisa memunculkan kebahagiaan spiritual. Jadi hal yang paling penting adalah ketika kita bisa menyadari apapun yang kontak dengan indera kita, kemudian kita sadari bahwa baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita bisa menyadari hal itu, kemudian kita bisa terkendali, kita bisa mengendalikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka akan memunculkan yang namanya kebijaksanaan. Ketika orang memiliki kebijaksanaan, ya itu tadi kebahagiaan spiritualnya akan muncul, akan berkembang. Maka hal yang paling mendasar adalah apapun yang datang di diri kita, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, terima saja. Terima saja, jangan ditolak. Agar kita tidak menderita, baik itu menderita secara duniawi maupun menderita secara spiritual. Apapun itu, baik itu hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena dua hal itu pasti akan menghampiri dalam kehidupan kita. Begitu, Banti. Terima kasih. Banti, jadi teman-teman mungkin kalau berbicara tentang kebahagiaan ini, semua orang kita mendambakan yang namanya kebahagiaan ini. Tapi mungkin bagi kita, bahkan saya sendiri, sering sekali terbuih dalam kebahagiaan yang kita anggap mungkin itu kebahagiaan spiritual. Eh ternyata kita terperangkap di dalam kebahagiaan duniawi. Jadi tadi sudah dijawab oleh Bante Emano, kita perlu memunculkan yang namanya kebijaksanaan itu. Jadi kebijaksanaan adalah salah satu cara untuk kita bisa mengetahui bagaimana, mana yang kebahagiaan spiritual ataupun yang kebahagiaan duniawi. Oke, Bante, ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Dadan. Saya pernah membaca sabda Buddha bahwa keselamatan itu terletak pada diri sendiri. Mohon penjelasannya, Bante. Nah ini di sini ada juga Pak Ustad Dadan, langsung WA ke saya. Jadi Buddha pernah mengatakan bahwa kebahagiaan kita diciptakan oleh diri kita sendiri. Mohon penjelasannya, Bante. Oke kawan-kawan. Baik. Oke, mungkin ini waktunya mepet, Bante. Mau dijawab sekarang atau kita masuk ke selanjutnya, Bante? Masih ada berapa menit, Bante, untuk sesuatu yang kedua ini? 9 menit saja. Oke, Bante langsung jawab ya. Sebenarnya yang namanya perlindungan, perlindungan bagi diri kita sendiri, apapun yang menjadi permasalahan hidup kita, baik itu nanti rasa cemas, kemudian sakit, bahkan kematian, itu adalah hal yang pasti terjadi dalam diri kita. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya sakit. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya mati. Kita tidak akan terhindar dari kedua hal itu. Lahir, tua, sakit, mati. Itu pasti. Hidup ini tidak pasti, tapi mati itu pasti. Maka, kenapa kita berlindung pada diri sendiri ketika kita melakukan perbuatan yang tidak bajik, berbuat jahat, pikiran kita selalu berperasangga buruk, ucapan kita tidak menyenangkan. Pasti kita akan terhantui oleh perbuatan-perbuatan jahat itu. Ketakutan akan muncul, kegelisahan akan muncul. Entah, Anda mau sembunyi di balik gunung, sembunyi di balik kitab suci, ketika Anda melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan baik, maka perbuatan-perbuatan baik itu yang akan mengkondisikan kebahagiaan Anda. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, pikiran kita jahat, ucapan kita jahat, badan jasman kita selalu digunakan ke hal-hal yang jahat, serapi mungkin Anda untuk menutupi, serapi mungkin Anda bersembunyi, Anda tidak akan terlepas dari perbuatan-perbuatan jahat itu. Maka hal yang paling penting adalah menumbuhkan kualitas diri kita. Menumbuhkan kualitas diri kita agar perlindungan itu muncul di dalam diri kita. Bukan semata-mata itu, misalkan umat Buddha berlindung kepada Buddha, kemudian kita bersembunyi di belakangnya, umat Muslim kita berlindung kepada Allah, kita bersembunyi. No, tapi kita berlindung pada perbuatan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, maka perbuatan jahat itu kelak yang akan kita terima. Maka hal yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan. Menumbuhkan hal-hal yang bajik melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Tidak di gunung, tidak di goa-goa. Seorang bisa terhindar dari yang namanya perbuatan jahat. Mau sembunyi dimanapun, pasti itu akan menghampiri Anda. Terima kasih. Oke, Bante, ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, karena waktunya sangat bebas sekali. Lima menit untuk penjawabkan ini. Dari Ibu Erika, Nama Budaya Bante, selamat malam. Jika kita sebagai perumah tangga, memunculkan pemikiran ingin berdana kepada sangga atau kepada sesuatu hal-hal baik dalam kehidupan, apakah ini disebut kebahagiaan duniawi atau kebahagiaan spiritual? Tergantung motivasi. Tergantung motivasi. Ketika kita melakukan satu hal yang baik, berdana, dermawan, tapi ada muncul keinginan justru, wah, supaya saya nanti panjang umur, supaya saya banyak rejeki, supaya saya banyak rejeki terus, hal-hal semacam itu muncul, yaitu adalah kebahagiaan duniawinya. Kebahagiaan duniawinya. Tapi ketika kita bisa memunculkan kualitas-kualitas yang baik, wah, semoga dengan saya melakukan dana ini, saya berbagi ini, semoga keserakahan saya lenyap, semoga saya bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar saya. Terus hal itu dilakukan sehingga sifat cinta kasih Anda muncul, rasa empati Anda muncul. Maka itulah ya, ketika Anda senang sekali bahagia ketika memberi itu, cinta kasih Anda muncul, itulah kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual. Tapi tadi, wah, saya berdana, saya melakukan, ini supaya nanti siapa tahu, tetangga saya nolong, gantian, saudara saya kemarin tak utangi, besok balik utangi. Itu adalah, memang itu membahagikan juga, tapi itu adalah sisi duniawinya. Sisi spiritualnya itu tadi, wah, saya memberi tetangga saya, semoga keserakahan saya lenyap, semoga saya nggak benci lagi. Nah, itu spiritual. Spiritual Anda muncul. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bante dan teman-teman semuanya. Jadi, setelah Bante menyampaikan dan menjawab dari beberapa, pertanyaan yang masuk tadi, karena mungkin waktu kita yang sangat singkat di BDB Sharing pada malam hari ini, mungkin nanti kita bisa lanjut di BDB Sharing selanjutnya, bisa saja nanti Bante Badra Mano bergabung lagi bersama kita. Jadi, kebahagiaan secara spiritual duniawi ini tergantung dari kita sendiri dan muncul dari diri kita sendiri. bagaimana kita mampu memunculkan sikap bijaksana dari dalam diri kita, merenungkan apa yang selalu muncul yang kita lakukan di dalam diri kita. Itu mengikat kita di dalam kebahagiaan-kebahagiaan duniawi ataupun menuju ke kebahagiaan spiritual. Karena hal-hal yang duniawi dan spiritual sering samar-samar, sering-sering mungkin tidak kita sadari yang seperti yang saya ungkapkan tadi, yang kita kira kebahagiaan spiritual, ternyata kita salah mengira. Karena mungkin motivasi dan tujuan kita yang kurang tepat. Seperti misalnya Ibu Erick tadi bertanya, bagaimana kebahagiaan spiritual atau duniawi ketika kita berdana? Selama ini mungkin pasti itu spiritual, tetapi ternyata di situ kalau motivasi, kalau keinginan kita yang tidak tepat, yang tidak bijaksana, ternyata itu bisa menjadi kebahagiaan hanya duniawi. Oke teman-teman, mungkin untuk memunculkan kebahagiaan-kebahagiaan spiritual pada kehidupan-kehidupan ini, kita sudah dikasih trik dan tipnya dari Bande Badramano. Mungkin sebagai penutup malam hari ini, Bande Badramano bisa memberikan pesan untuk kita semuanya. Silahkan Bande. Baik, terima kasih. Terima kasih pesan Bande untuk terakhir di pertemuan ini. Bukan pesan terakhir Bande ya. Di pertemuan ini Bande. Semoga ada pertemuan selanjutnya dan selanjutnya. Sadu, sadu, sadu. Agar kita bisa menumbuhkan yang namanya kebahagiaan spiritual maupun kebahagiaan duniawi, hal yang paling penting adalah bagaimana mengkondisikan pikiran kita untuk hal-hal yang bajik. Bagaimana mengkondisikan ucapan kita dengan hal-hal yang bajik. Bagaimana mengkondisikan badan jasmani kita untuk melakukan hal-hal yang bajik. Kedua itu akan mengkondisikan. Ketika pintu indera tadi, pintu perbuatan tadi, baik itu pikiran, ucapan, maupun badan jasmani, ketika kita bisa memunculkan hal-hal yang baik, itu bisa menumbuhkan yang namanya kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Maka bersemangatlah untuk selalu menumbuhkan hal-hal yang bajik, menjaga indera kita, memunculkan kebahagiaan-kebahagiaan, baik itu melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan ketiga pintu perbuatan itu. Pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Terima kasih.